Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin geregetan Dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Saleha Untuk episode Nanti Malam Dimana di episode Nanti Malam kita akan melihat bagaimana nantinya Dhani yang akan memastikan bahwa Dita, Ramdhani dan juga Ferdi akan ditangkap oleh pihak kepolisian Atas perbuatan mereka yang mencoba untuk menghabisi Saleha dan juga Nando Nah kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Dita dan juga Ramdhani Yang berusaha untuk menghabisi Saleha dan juga Nando pada saat mereka sedang bertemu Awalnya Mimin curiga ya kawan-kawan Dari mana Dita dan juga Ramdhani mengetahui bahwa Saleha dan juga Nando akan bertemu di kantor Busukma Ya saat itu Dita menjatuhkan sebuah alat ya kawan-kawan yang cukup berat Dan untung saja Nando berhasil menyelamatkan Saleha dan juga dirinya sendiri Saat itu Isabella sempat melihat ada dua orang di atas Sehingga Dhani mencoba untuk mengejar orang itu Namun sangat disayangkan bahwa Dita dan juga Ramdhani berhasil kabur Ya namun di episode nanti malam Kita akan melihat bagaimana Dhani dan juga Isabella yang akan melihat Dita, Ramdhani dan juga Ferdi Ada di sekitar lokasi kejadian ya kawan-kawan Saat itu Bella pun curiga Karena kejadian ini benar-benar sangat tidak normal ya kawan-kawan Dan penuh kejanggalan Bagaimana mungkin sebuah alat besar seperti itu bisa terjatuh tepat di atas Saleha dan juga Nando Saat itu Bella berpikir jangan-jangan mereka yang telah melakukan sabotase itu Sehingga membuat Saleha dan juga Nando hampir saja celaka Dhani pun mengatakan jika dirinya akan menyelidiki tentang semua ini Dan jika memang itu benar Maka Dhani akan memastikan bahwa mereka benar-benar akan tertangkap Lalu kemudian adegan pun berganti Dimana pada saat itu Siska yang akhirnya mengetahui bahwa Nando dan juga Saleha telah berbaikan Siska pun takut apabila nanti Nando akan membawa Saleha ke rumah Pak Rahmat ya kawan-kawan Dan hal itu akan membuat Isabella jauh lebih menderita Oleh karena hal itu Siska akhirnya menemui Bu Heni Dan saat itu Siska benar-benar marah kepada Bu Heni Nando yang tidak terima dengan semua hal yang dilakukan oleh Siska kepada Bu Heni Saat itu Nando marah Namun Siska malah justru mengatakan bahwa seharusnya Nando dan juga ibunya tidak tinggal di sana Namun untung saja saat itu Pak Rahmat dan juga Isabella Akhirnya Datak dan Rahmat menegaskan kepada Siska Bahwa Siska tidak berhak melakukan hal itu Karena rumah itu telah dibeli dari ayah Bu Siska ya kawan-kawan Saat ayahnya sedang bangkrut Dan rumah itu dibeli dengan tabungan uang pendidikan milik Nando dan juga Wina Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ya disini sebenarnya Siska sudah tidak memiliki apa-apa lagi ya kawan-kawan Maka dari itu Siska selalu berusaha untuk mendapatkan harta kekayaan Pak Rahmat Ya melalui Ferdi Siska berharap bahwa dirinya bisa kecipratan harta kekayaan Pak Rahmat Namun sepertinya Semua itu sangat sulit ya kawan-kawan Karena saat ini bahkan Pak Rahmat pun membatasi limit kredit Ferdi dan juga Bu Siska ya kawan-kawan Agar mereka tidak semena-mena dalam memakai uang Pak Rahmat Ya itulah yang membuat Bu Siska saat ini merasa benar-benar dikekang oleh Pak Rahmat ya kawan-kawan Bu Siska yang biasanya selalu bisa melakukan apapun dengan harta kekayaan Pak Rahmat Namun saat ini pergerakannya benar-benar sangat dibatasi Ya jika sampai nanti Ferdi dan juga Dita masuk dalam penjara ya kawan-kawan Akibat Dhani bisa menyelidiki dan menemukan bukti bahwa Dita memang bersalah dalam hal ini Siska pasti tidak akan bisa berbuat apa-apa ya kawan-kawan Karena Siska tidak memiliki uang yang banyak untuk bisa membelah dan juga membebaskan Ferdi Ya mungkin jika sampai nanti Dhani benar-benar bisa menemukan bukti dan memenjarakan mereka Mungkin Ferdi juga akan benar-benar di penjara ya kawan-kawan Karena Bella pastinya tidak akan mau membantu Ferdi ya kawan-kawan Bella ingin Ferdi merasakan konsekuensi atas apa yang telah Ferdi lakukan Sehingga mungkin di penjara Ferdi bisa merenung untuk menjadi orang yang jauh lebih baik lagi Ya semoga memang Dhani dan juga Bella ini bisa menemukan bukti itu ya kawan-kawan Agar Dita tidak terus-menerus berkeliaran karena Dita semakin hari semakin berbahaya ya kawan-kawan Apalagi setelah mengetahui bahwa semua harta kekayaan Pak Rahmat nantinya akan jatuh ke tangan Nando Dita pasti akan melakukan berbagai macam cara demi untuk bisa menyingkirkan Nando Dan menguasai seluruh harta kekayaan Pak Rahmat Wah 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 makin seru nih makin kriket dan makin membuat kita semua penasaran ya kawan-kawan Ya semoga saja memang nantinya Dhani benar-benar bisa ya kawan-kawan memenjarakan Dita Karena para penonton sepertinya sudah sebel dan kriketan melihat kejahatan Dita yang terus-menerus lolos ya kawan-kawan Padahal meskipun Dita terlihat seperti itu namun Dita adalah orang yang sangat sadis bahkan melebihi Ferdi ya kawan-kawan Dan semoga saja hal ini bisa menjadi pembelajaran untuk Dita bahwa kedepannya Dita harus berubah menjadi seseorang yang jauh lebih baik Karena berbuat kejahatan tidak akan menguntungkan bagi Dita selamanya ya kawan-kawan Mungkin saat itu Dita memang sedang merencanakan hal-hal yang menguntungkan bagi dirinya Namun ketika nanti Dita berakhir di penjara itu semua akan membuat Dita benar-benar sadar ya kawan-kawan Bahwa apa yang Dita lakukan selama ini ternyata tidak benar Nah makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Saleha yang akan tayang setiap hari pukul 18.10 hanya di SCTV Nah mimin rasa cukup sampai disini mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya karena cerita ini hanyalah fiktif belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh